Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wassohbihi wa mawalah Amma ba'lu Segala puji bagi Allah Yang senantiasa memberikan rahmat Dan karunianya kepada kita Salawat dan salam Senantiasa dilimpahkan Untuk Nabi Muhammad SAW Keluarganya, kerabatnya Sahabat-sahabatnya Dan kita sebagai umatnya Sampai akhir zaman Amin ya rabbal alam Baik teman-teman Pada kesempatan kali ini Izinkan saya menyampaikan Izinkan saya berbagi Salah satu hadis dari Rasulullah SAW Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Imam Tirmizi dan Ibnu Amas Mengenai empat golongan orang Atau manusia yang dirindukan oleh surga Yang pertama adalah talil Quran Orang yang senantiasa membaca Al-Quran Kita tahu teman-teman Kita menyadari bahwa Al-Quran adalah Pedoman hidup kita di dunia dan akhirat Satu huruf saja dari Al-Quran Itu akan memberikan sepuluh kebaikan Seperti yang Rasulullah SAW sampaikan Bahwa siapa yang membaca satu huruf saja Dari ayat Al-Quran Maka dihitung Atau dibalas dengan sepuluh kebaikan dari Allah Masya Allah ya teman-teman Mari kita konsistenkankan kembali Untuk membaca Al-Quran Mentadaburinya Dan tentu melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari Yang kedua teman-teman Orang yang senantiasa menjaga lisan Salah satu riwayat dari Luqmanul Hakim Seseorang yang biasa Tetapi memiliki ahlak yang baik pada zaman Nabi Daud Yang memiliki banyak cerita inspiratif Salah satunya adalah Yang pernah pada satu waktu diminta oleh tuannya Untuk menyembeli seekor kambing Dan diminta bagian terbaik dari bagian tubuh kambing tersebut Kemudian Luqmanul Hakim memberikan satu bagian kepada tuannya Yaitu lidah Kemudian tuannya meminta kembali untuk menyembeli seekor kambing Lalu meminta bagian yang terburuk Dari bagian tubuh kambing tersebut Luqmanul Hakim memberikan lidah kembali Tuannya sempat heran Kenapa lidah yang diberikan Yang terbaik lidah Yang terburuk juga lidah Kemudian Luqmanul Hakim menyampaikan kepada tuannya Tuhan apabila manusia dapat menjaga lisannya Maka ia merupakan manusia yang terbaik Tetapi apabila ia tidak dapat menjaga lisannya Maka ia akan menjadi manusia yang terburuk Hikmah yang bisa diambil dari sini adalah Manusia kebaikan dan keburukannya Salah satunya dapat dilihat dari lisan yang keluar dari mulutnya Semoga kita senantiasa merupakan orang-orang yang dapat menjaga lisan kita Yang ketiga teman-teman adalah Orang yang senantiasa memberi makan orang yang lapar Atau memberi makan orang yang membutuhkan Tentunya ketika kita melaksanakan hal itu Harus ikhlas karena Allah Dan meminta ridho dari Allah Masya Allah ya teman-teman Jika kita memberikan kepada orang yang baik Tentunya orang yang baik itu juga akan Memberikan kebaikan kepada orang lain Dan itu amal ibadahnya luar biasa Kemudian yang keempat Adalah Orang yang senantiasa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan Hari ini Detik ini Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Untuk melaksanakan ibadah Ramadan Ibadah puasa Kita tidak pernah tahu Tahun depan apakah kita masih diberikan kesempatan untuk ini Maka manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini Agar kita merupakan salah satu bagian orang yang dirindukan oleh surga Dan apabila kita dapat melaksanakan keempat-empatnya teman-teman Inilah saatnya Di bulan Ramadan ini Karena di bulan Ramadan ini Kita dapat melaksanakan keempat-empatnya Membaca ayat hiti Al-Quran Kemudian menjaga lisan kita Memberi makan orang-orang yang butuhkan Orang yang kelaparan Dan yang keempat menjalankan ibadah puasa Di bulan Ramadan yang suci ini Masya Allah Semoga kita termasuk ke dalam Empat golongan orang-orang tersebut Yang dirindukan oleh surga Amin Amin ya Rabah Alamin Baik teman-teman Semoga apa yang saya sampaikan ini Dapat bermanfaat untuk kita semua Jika ada hal yang baik Tentunya itu datangnya pasti dari Allah Tetapi apabila ada hal yang buruk Yang datang dari lisan saya Tentu itu adalah Dari datang dari saya sendiri Dari saya pribadi Mohon maaf atas segala hilaf Tutur kata dan perbuatan Semoga Allah Senantiasa membimbing kita Di jalan yang benar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh